Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu Bagaimana cara mengatasi suara speaker laptop yang kecil ya Dan mungkin kalian juga sebelumnya melakukan perubahan Mungkin update Windows dan sebagainya Atau mungkin kalian baru install ulang juga Dan kok kenapa suaranya lebih kecil dari sebelumnya gitu Padahal sebelumnya gede gitu suaranya gitu Jadi untuk ngefixnya gitu ya Kalian bisa mengupdate driver kalian gitu ya Di Steam disini saya menggunakan aplikasi yang namanya Driver Booster Ini aplikasinya gratis juga Kalian bisa langsung aja download di Steam Atau kalian misalnya mau download dari website pun silahkan Cuma kalau saya lebih suka dari Steam karena lebih simple aja Nah disini kita akan langsung launch aja untuk driver boosternya Dan disini kalian kalau misalnya ada UAC atau mungkin user account control Minta konfirmasi kalian klik ya saja Dan disini kalau udah muncul kayak gini kalian klik scan aja Walaupun disini saya menggunakan versi yang gratis Disini saya masih bisa update driver Dan gak ada misalnya apa gak ada hambatannya gitu Biasanya kan kalau versi kikatis ada Kalau misalnya mau update harus bayar dulu enggak gitu Ini kalian kalau kalian melihat disini Yang di outdated atau mungkin yang usang gitu Yang udah jadul gitu lah Kalau bahasa Indonesia nya Kalian disini bisa langsung klik yang update now aja Atau mungkin kalau kalian misalnya mau update cuma satu doang Kalian klik salah satu aja Jangan di klik semua Dan kalian butuh internet gitu Dan biasanya untuk update driver itu ya biasanya sih Biasanya ya biasanya kecil kecuali update display driver Kalau display driver itu biasanya gede 300MB sampai 500MB Jadi ya kalian siapin aja untuk kuota internet Tethering wifi apapun lah gitu Kalian klik update now aja Atau kalian kalau mau salah satu juga silahkan gitu Dan setelah itu untuk saya Untuk masalahnya udah hilang gitu Jadi masalahnya udah gak ada lagi Speakernya kembali ke normal lagi gitu Dan disini kalau kalian cek misalnya ke device manager Sebelum kalian update untuk drivernya Kalian bisa kesini ke sound Dan biasanya untuk driver Atau mungkin audio device nya Biasanya adalah namanya real tech ya Cuman ada juga yang intel audio Atau mungkin apapun itu Banyak gitu Jadi bukan cuma real tech doang Santai aja Kalian bisa coba satu-satu Kalau kalian gak tau Kalian klik properties Dan kalian cukup tinggal ke tab driver Disini kalian bisa melihat Untuk driver datenya adalah 2020 Menurut saya ini bisa dibilang baru gitu Karena yang namanya driver audio ini Gak sesering di update display driver gitu Atau mungkin VGA driver ya Ini walaupun 2021 Ya ini bisa dibilang baru gitu Nah untuk versi yang saat saya mengalami masalah Untuk speaker suaranya kecil Itu adalah versi 2016 atau 2017 gitu Saat saya update ke 2020 Itu suaranya jadi normal lagi gitu Atau mungkin untuk langkah terakhirnya Mungkin ya bagi kalian yang punya suara Dolby gitu Atau mungkin Dolby atau apapun itu disebutnya Kalian disini bisa ke sounds gitu ya Kalian bisa coba untuk matiin Dolby audionya gitu Kalian bisa ke playback Nah disini kalian cukup tinggal cari aja Speaker mana yang kalian pakai gitu ya Untuk laptop kalian gitu Namanya real tech atau intel atau apapun itu Ke tab Dolby audio Terus kalian cukup tinggal turn on Terus kalian coba lagi untuk turn off gitu Ya tinggal lihat aja gitu Untuk efeknya kayak gimana Kalau dimatiin Atau dinyalain kayak gimana gitu Biasanya ini membantu Cuman untuk saya Yang membantunya itu adalah dengan update driver Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan teks approaching Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.